Mekanismenya, jadi kita sudah siapkan administrasi manakala bulog sudah melaksanakan tugas dengan cara apapun, dengan cara apapun melaksanakan tugas dan terjadi selisih manjin, sehingga bulog segera bisa minta penggantian melalui mekanisme CSHP. Tugas saya di situ, karena ini mekanisme CSHP, konsepnya itu adalah maka Kementerian Perdagangan akan mengusulkan kepada BUMN, tidak selanjutnya Kementerian BUMN untuk menugaskan bulog. Nah sekarang dari Kementerian BUMN sudah ditugaskan bulog dengan Rp4.500 di tingkat kooperasi kadar air 15% sebanyak Rp30.000. Sudah ditugaskan, tinggal sekarang bulog karena harus menjual dengan Rp4.500 berarti kan mengeluarkan sadangan jagung bulog. Oh tidak, gitu kan. Nah sekarang bulog tugasnya ya mengadakan jagung, memberikan masukan juga kepada pemerintah dalam beberapa hal yang lain. Contohnya di beras, bulog punya sadangan beras pemerintah tapi nggak pernah ditetapkan besarnya. Nah, berapa sih yang pas sadangan beras pemerintah dengan Rp17.500 bulog, dengan Rp270.000.000 penduduk, bukan berapa beras ya Pak ya, sadangan beras, bukan potensi beras yang ada, harus dimiliki di gudang bulog. Nah, berarti ya sementara ini saya kira angkanya itu mengikuti aja, tapi nggak pernah ditetapkan cadangan beras pemerintah itu harus berapa. Artinya itu menjadi cadangan iron stock, tidak boleh berkurang sedikitpun. Begitu keluar harus diisi lagi, begitu keluar diisi lagi. Jadi berapa cocoknya cadangan beras pemerintah yang saat ini, sehingga ini juga perlu untuk jagung. Sehingga tadi perlu ditetapkan, sementara itu belum ditetapkan yang namanya cadangan jagung pemerintah. Ya kan? Nah, baru sekarang ini sifatnya pemadam kebakaran, diperkirakan sampai akhir tahun, dari rakortas dinyatakan cukup dengan memasuk ke peternak rakyat dengan 30.000 ton. Padahal tadi di militar sendiri kebutuhannya hampir 70 ribuan ton per bulan. Ya, tapi intinya kan ini dengan perhitungan macam-macam, tadi karena ada potensi produksi jagung dan sebagainya, diperkirakan cukup intervensi pemerintah itu untuk jangka pendek ini adalah 30.000 ton kepada peternak rakyat di 4 tempat. Saya nggak bisa menyatakan cukup atau tidak Pak, karena saya hanya memonitor dari harga, hanya memonitor dari cadangan yang dilaporkan oleh GPMT, dan harga posisinya saat ini. Sementara kebutuhan peternak juga menyatakan, saya ada datanya bahwa peternak ayam layer mandiri saja, kebutuhannya adalah 72.000 ton per bulan. Nah, kalau intervensi pemerintah kan, kalau punya cadangan kan tidak perlu sebesar itu. Tadi mungkin ini sampai akhir tahun dianggap cukup 30.000, karena nanti juga ada potensi tadi jagung akan selanjutnya mulai dipanen dan sebagainya. Jadi, intervensinya itu apakah cukup atau tidak saat ini, kalau berbicara jagung tidak ada misalnya, itu berarti perlu 72.000 ton. Tapi kalau jagung ada dengan potensinya mungkin terjadi panennya yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, maka dirasakan cukup 30.000 ton. Sementara ini, kalau kurang nanti kita rakortas lagi.